Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terperat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu ya sebenarnya, ayah kami. Semua punya cerita, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di TransTV. Tadah, selamat pagi. Selamat pagi, ketemu lagi sama kita di Ngopi Darang Ngobrol Pagi with Jedar and Nia. Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di apartemen, Summerset, di daerah Permata Berliang. Di Permata Hijau. Dan sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol tentang kehamilan. Kebahagiaan seorang perempuan yang udah nunggu kehamilan ini secara ini lama banget nunggunya. Lama banget, sekitar udah 7 setengah tahun. Tau lah dulu aku nunggu itu sekitar 2 tahun setengah aja. Itu rasanya kayak udah berat banget, udah ditanyain sama keluarga, ditanyain sama, pokoknya tanyain keluarga suami, tanyain keluarga aku gitu. Terus udah gitu pas sekalinya dapet, disuruh tidur terus, itu yang aku tunggu-tunggu. Suruh istirahat, itu yang aku seneng ya. Itu yang aku tunggu-tunggu pada saat aku disuruh tidur, terus aku minta apa, dapet aja. Nia, gak boleh pake heels, Nia, duduk-duduk. Terserah deh apa aja, yang penting aku minta apa tuh diikutin. Iya itu masa-masa paling bahagia. Ya gimana ya? Pasti sama kurang lebih rasanya sama yang dirasakan dia, cuma dia lebih dalem, karena dia nunggunya bahkan lebih lama. 7 setengah tahun, yaudah 4 kali lipatnya nunggunya Nia loh. Iya. Oke, let's go kita ketemu perempuan yang lagi berbahagia ini. Let's go teman kopi. Yeay, kita udah sama Shandi. Shari Aulian. Setelah 7 setengah tahun, menanti kehadiran sang jambang bayi, dan akhirnya dia sudah mendengar detak jantung. Ya gimana rasanya pertama kali kamu tahu kamu hamil, apa reaksi kamu? Waktu itu lagi di Singapura, lagi liburan lebaran. Hari lagi di kamar, istirahat. Tuh suami dimana tuh? Lagi nonton TV dia. Lagi nonton TV. Kamu di kamar? Lagi di kamar. Itu lo kesambet apa sampe lo akhirnya beli test pack gitu tuh ngapain? Karena dia tuh ngomong, eh kamu kan terakhir datang bulan, itu kan tanggal 5. Oh dihitung juga sama si David ya? Itu, tanggal 5. Eh maksudnya hari pertama tanggal 5. Ya kan bulan lalu. Nah sekarang tanggal 5, udah dapet belum? Dia bilang belum. Terus gue kayak, oh iya ya gitu, penasaran. Kayaknya yang lebih concern David ya. Karena dia sampe inget dulu tanggal-tanggalan terus. Dia inget, dia inget. Terus akhirnya dia balik. Akhirnya gue bilang, eh aku mau iseng ah kamu beliin aku test pack dong gitu. Dia yang beliin tuh. Iya sore akhirnya kita beli. Baik si David ini ya. Bisa disuruh-suruh gitu ya. Ucuk-ucuk dia beli test pack. Ya masa gue suruh lelaki lain kan gimana sih lo? Gak, iya terus. Gak, akhirnya beliin sama dia. Beli satu waktu itu kita. Iya irit. Beli satu aja dulu. Dan gue bilang kenapa cuma satu gitu. Ya harus satu aja dulu gitu. Terus coba cek jam 9 malam. Itu dia pada saat lo mau ngecek dia gak nungguin depan kamar mandi? Enggak, dia gak biasa aja ya. Nonton, nonton. Oh waktu gue cek gue diem-diem. Maksudnya dia udah beliin. Oke. Tapi kan kita makan dulu apa. Oh iya iya, gak langsung lah ya gitu. Abis itu kesana, eh rata positif. Kamu pas nungguin kan garisnya munculnya pelan-pelan tuh. Oh ini lucu banget. Nah itu kan kalo di Singapore tes packnya agak beda sama Indonesia. Jadi tes packnya dia tuh dua garis. Terus satunya lagi tuh tanda negatif. Oke. Jadi dua-duanya nyala? Jadi dua-duanya tuh keluar. Dua-duanya keluar ya bener-bener. Gue sampe bingung dong. Maksudnya gue bingung nih yang mana nih yang bener. Gitu. Si David juga bingung. Tapi David baca di boxnya. Keterangannya ya emang udah pregnant. Oke. Tapi kan gue gak yakin. Gue kirimlah foto ke dokter. Terus udah gitu si dokter lama lagi balesnya kan. Iya. Tetap rasanya. Dunggu-dunggu. Mana sih? Terserah dia bilang gue mau dibilang pasien apa gitu kan. Gue ingin aja. Duh dokter lama banget. Ini tuh lagi di mall. Abis itu kan kita keluar. Udah abis itu mau makan. Kita keluar. Abis itu gue sambil. Tetap kayak orang resah gitu ya. Ping-ping. Lagi makan liat-liatnya lo. Terus kirimin fotonya. Si dokter cuma jawab. Kenapa sore 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 sore. Lagi ini beli furniture. Dia bilang kayak. Oke dok maaf ya. Dok ini tandanya apa? Oh itu pregnant. Wah lo cepet banget. Dia pun bingung. Terus dia gitu. Si dokter bilang. Tapi tunggu ya. Saya agak belum tau nih. Karena readnya itu tuh kayak. Dia pun gak tau. Karena itu kan bukan produk. Iya. Oke oke oke. Gitu. Bikin gue kesel lagi kan. Gimana akhirnya. Jadi nunggu lagi sampai besok. Enggak. Dia langsung kayak google atau apa. Oh iya. Is pregnant blablabla. Tapi akhirnya gue tetep beli test pack lagi sih. Untuk besok paginya. Untuk beli besok paginya. Sengaja buat koleksi. Gue beli satu box. Isinya ada 10. Iya. Oke buat koleksi. Kalau dokter tuh. Pas pertama kali kamu kasih tau. Suami kamu. David. Dia gimana sih waktu itu. Kan dia lagi nonton TV. Iya. Dia baru bener-bener. Kayak. Ya merasa yakin. Setelah kita cek tuh. Beberapa kali. More than 3 kali. Ya pas pertama kali. Dia yakin. Kamu kasih dia gimana reaksi. Gimana hanmas sih. Gimana hanmas. Oh iya iya. Tiba-tiba jadi negatif lagi ya kan. Udah 7,5 tahun mbak. Soalnya. Iya. Tapi beredar kabar kan. Karena Shandy nih. 7,5 tahun baru dapet baby. Itu kabarnya dulu. Sempet apa sih. Kayak kamu tuh 7,5 tahun. Emang belum dapet-dapet. Apa emang sengaja nunda. Atau gimana sebenernya. Sebenernya kalau mau. To be honest. Lebih kayak mau enjoying marriage dulu sih. Jadi emang pengen marriage agak lama ya. 7,5 tahun ya nih. Nah. Dari berantem lah. Berantem lah. Kagak ada anak-anak. Tapi finally akhirnya. Tapi jadi bersyukur juga sih. Maksudnya selama 7,5 tahun ini. Belajar untuk lebih intim. Bener katanya up and down pasti ada. Jadi lebih kayak menghargai komitmen. Maksudnya kan tanpa anak. Kalau kita mau melepaskan komitmen. Lebih mudah sebenernya. Tapi aku sama David bener-bener belajar. Untuk kita mempersiapkan diri. Untuk jadi orang tua. Iya jauh jadi lebih mengenal lagi kali ya. Satu-satunya. Aku sih lebih berasa. Ada lebih kedewasaan lah. Tapi dulu inget gak. Yang Shandy tuh sempet dibully sama netizen. Gara-gara. Foto. Terus diomongin soal. Jadi gak hamil-hamil apa segala macem. Terus kan itu sempet terjadi tuh. Karena orang mikirnya. Kok udah nikah lama. Belumnya lama kok gitu. Gak usahain sih kayaknya tuh. Iya. Gak sempet kayak gitu. Tapi sekarang rasanya udah. Sebenernya lebih kayak. Aku tuh selalu kayak lakuin. Apa yang I like tuh kayak. Gue tuh gak terlalu mikirin omongan orang sih. Jadi kayak. My life fokus aja gitu. Jadi gak. Ada kan orang tipe beda-beda. Ada yang pengen punya. Menikah langsung punya anak. Dalam sebulan. Ini beda-beda lah. Prioritasnya maunya kemana dulu. Ada yang mau. Enjoying life dulu. Satu-dua tahun gitu kan. Tapi aku mengerti. Kalau misalkan di posisi orang. Yang mungkin. Setelah dicek. Dia mungkin ada problem kesehatan. Itu beda cerita kali ya. Iya. Mungkin orang-orang yang kemana. Aku sama David. Kita calm-calm aja ya. Karena memang. Kita tau secara fisik. Secara kesehatan. Kita fine. Baik-baik aja. Ya. Kita memang bener-bener menikmati. Tapi memang terlalu menikmati akhirnya. Ya. Dan sampai di tahun ke-7. Baru. Eh. Kayaknya lu lagi-lu lagi nih. Kayaknya udah 7 tahun. Ngeliat dia lagi nih. Kalo udah ada. Kalo liat anak kecil manis. Kayak aduh. Pusing gitu. Kayak di pesawat atau apa gitu. Kayak terang. Sekarang kayaknya udah lebih siap. Gua kan punya keunakan 12. Ya. Musah. Banyak ya. Akhirnya jadi males dia kayaknya punya. Jadi begitu datang ke rumah. Gua cuma kasih waktu. 3 jam di rumah. Abis itu pulang-pulang. Pulang-pulang. Pusing gitu. Tapi setahun terakhir ini. Kayak liat semua anak tuh lucu. Gitu. Jadi. Udah mulai muncul. Tapi whatever itu ya. Momentnya ya. Yang Tuhan kasih juga. Tepat. Tepat lah. Nah ini setelah tau. Udah hamil nih. Terus sikap suami gimana. Kalo dulu aku. Walaupun cuma baru 2 tahun. Tapi aku nikmatin. Setelah 7 setengah tahun. Akhirnya dapet. Terus suami lu gimana. Lo. Dijagain gak. Lo apangal. Dijaga selayaknya seorang putri. Dia lebih concern. Lebih kepada. Jangan kecapean. Ya pasti film gak dulu ya. This year. Karena kan memang. Concern untuk baby dulu. Jadi terus gitu. Di rumah dia cepat pulang gak gitu. Kalo David emang. Tipe yang. Gak hamil pun. Dia emang tipe cepat pulang. Kalo jam 5. Sore dia udah selesai. Dia pasti pulang. Cepat pulang. Cepat pulang. Cepat ya. Cembali. Oke. Terus udah gitu. Keluarga gimana nanggepinnya? Nih. Kan mama sama papa. Mertua juga pasti. Semuanya. Keluarga nungguin nih. Shandy kapan. David kapan. Kan. Sekarang sampe akhirnya. Wah Shandy udah hamil. Keluarga gimana? Mungkin lebih kepada surprise ya. Kadang-kadang kita cukup lama. Terus. Keluarga kan juga. Banyakan concern. Mereka pikir kenapa-napa gitu. Tapi ya. Iya kenapa-napa. Kelamaan soalnya Shand. Iya tapi. Ya begitu tau. Kayak mama tuh kayak. Bener gak sih? Pecanda ya? Kayak gak percaya gitu. Malah gak nangis ya. Malah nanya bener gak sih? Iya. Gak khawatir dibolongin anaknya. Dia lagi video call gue. Ya bener lah. Aku bilang. Abis itu udah udah bilang. Awas deh jagain cucu saya. Awas deh jagain tuh. Cucu. Biasanya kakak kakek-kakeknya lebih concern. Tapi ya dia happy. Pasti kan ada satu kehidupan yang baru. Iya. Nah terus gitu kita ngomongin masalah ngidam. Nih orang dari tadi ngunyah ya. Iya. Emang lagi ngidam kayaknya. Iya. Ini ngidam ada yang aneh-aneh gak? Enggak. Enggak ada. Jadi apa? Cuma pengen ngunyah aja. Kalau gak ngunyah ngomong. Cuma. Cuma lebih ke mulai berasa mual. Udah mulai mual-mual. 6 minggu aku berasa mual. 6 minggu ke atas aku udah berasa mual. Awal-awal masih belagu. Berasa mual gak apa sih? Oh enggak. Oke iya. Ternyata lama-lama kok agak aneh ya gitu. Ini udah mulai nih ya sekarang ya. Udah mulai di minggu ketujuh ini. Iya. Enggak pagi aja sih. Aku butuh sampe malem. Oh gitu? Iya. Oh sampe malem. Jadi akhirnya lo ngebatasin lo? Jadi kayak makan salah, gue gak makan juga salah. Tapi gue masih bisa makan. Masih bisa makan. Masih bisa makan. Tapi lo akhirnya ngebatasin ini gak? Kayak pergi-pergi. Daripada kan kalau misalkan lagi pergi-pergi itu gitu tiba-tiba mual. Iya. Itu gak enak tuh kalau misalkan. Sepatu udah bagus. Sepatu udah flat. Sepatuh kemarin ada acara halal-bialal di rumah kakakak. Keluarga besar si Palembangan bokap. Iya gue bilang gue gak bisa dateng karena kayak moodnya tuh lagi muang. Iya kalau gak ada mood gak bisa dipaksa ya. Moody gitu ya. Kadang-kadang juga kita ada ya bete gitu kalau misalnya. Pas periksa ke dokter tuh rasanya gimana sih? Jadi pas 23 Juni langsung tahun aku. Iya. Emang sengaja. Happy birthday Shanti. Happy birthday. Tadi udah bilang loh. Terus abis itu test, cek. Ya hadiah yang paling berpesan dalam hidup gitu. Gue gak dengerin pertama kali. Tapi ternyata lo siap gitu. Karena kan orang kan kalau misalkan ngomongin pernikahan. Siap atau gak sih. Gak ada yang siap 100%. Iya. Punya anak gak ada juga orang yang siap per 100%. Nah ini pada saat lo denger heartbeat. Ternyata lo apa? Apa yang lo rasain? Oke oke. Lo menantikan gak akhirnya? Kayak amaze aja sih maksudnya. Iya kan ya. Kayak ada satu kehidupan yang dikasih gitu. Biasanya nih kalau hamil. Kan suka ada mitos-mitos. Kayak gak boleh ini. Kalau hamilnya baru gak boleh itu. Kalau hamil harus begini. Kadang-kadang ada juga yang baru awal-awal gak boleh beli baju-baju. Baju-baju baik. Iya. Kayak misalnya kalau belum 4 bulan belum boleh cerita-cerita. Belum boleh cerita-cerita. Itu gimana Shant? Enggak. Aku no type tabu ya gitu sih. For me kalau Tuhan mau kasih kasih. Kalau Tuhan mau yang ambil ya udah ambil. It's a process of life. Gitu aja. Gua gak terlalu memusingkan hal kayak gitu. Gua gak percaya sama yang kayak gitu-gituan? Enggak. Enggak ada sama sekali. Kayak misalnya hamil gede nanti mesti taro gunting apa gitu. Eh gunting apa-apa sih peniti ya? Gua gak pernah tau yang itu. Orang kan itu bajunya kegedean kali. Orang kan didoain sama bapak ibunya gitu kan. Atau enggak kalau misalkan lagi perutnya gatel pake sisir. Iya, 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 iya. Bener sebaiknya stretch makan. Iya. Atau biar rambut rapi pas keluar. Atau biar rambut rapi. Oke lah. Yaudah temen ngopi. Tapi itu kemarin waktu aku lamaran aku kan nangis. Itu aku pake serbet kan lapnya. Itu katanya juga pertanda gak bagus. Aku jadi mikir. Udah kan kalau dia nih terlalu dipikirin udah kita gak usah ngomongin. Gak usah ngomongin gitu. Tapi temen ngopi abis ini kita pengen ngobrolin. Melihat perubahan Shandy Aulia dari dulu sampe sekarang. Jadi jangan kemana-mana tetep di ngopi darah ngobrol pagi. With the dark end nya. Kita nunggu-nunggu aja sampe dia selesai pulang sekolah baru. Dia pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Jam 2. Ya kok kamu dari jam 11 sudah jam 2? Gue juga udah marah-marah sama dia. Selalu tau ya dulu tuh gue enek banget. Gara-gara lo peran utamanya gue suruh nunggu aja gitu. Gara-gara lo peran utamanya.